Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bunda yang soleh dan soleha selamat pagi semuanya Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan semangat ya Untuk belajarnya walaupun kita masih belajar dalam kondisi pandemi seperti ini Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir ya anak-anak Baiklah hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan PPKN Anak-anak bunda apakah kalian tahu kalau melestarikan hewan langka itu merupakan salah satu kewajiban kita Nah tujuannya untuk apa anak-anak? Tujuannya supaya hewan tersebut tidak mengalami kepunahan ya Melestarikan hewan langka itu anak-anak sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia Karena sebagai warga negara kita itu mempunyai yang namanya kewajiban dan tanggung jawab Untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut ya Nah ada beberapa upaya anak-anak yang dapat kita lakukan Untuk menjaga kelestarian hewan langka tersebut Nah diantaranya yang pertama itu kita bisa melakukan penangkaran hewan langka ya Yang kedua kita bisa mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka Seperti suha kamaga satwa, jagar alam, kebun binatang, dan taman nasional Banyak sekali ya di Indonesia sudah didirikan tempat-tempat untuk melindungi hewan-hewan langka tersebut Supaya tidak terjadi yang namanya kepunahan Nah anak-anak bunda Dengan kita melindungi hewan langka Kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem Supaya apa? Supaya kehidupan di muka bumi kita tetap berjalan dengan baik Nah selanjutnya dengan kita melindungi hewan langka Kita juga dapat melestarikan keanekaragaman hayati Yang bermanfaat untuk apa? Untuk ilmu pengetahuan dan masyarakat Nah dengan melindungi hewan langka Kita juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ya anak-anak Misalnya untuk bahan pangan dan obat-obat tam Jadi anak bunda Kita sebagai manusia itu memiliki yang namanya kewajiban dan tanggung jawab ya anak-anak Untuk menjaga dan melestarikan hewan langka Supaya tidak terjadi yang namanya kepunahan ya Karena hewan-hewan langka itu anak-anak Sekarang sudah banyak yang diburu oleh para manusia yang tidak bertanggung jawab Untuk diperjual belikan ya Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya Yaitu salah satu burung endemik dari Papua Yaitu burung cendrawasi Nah bulu burung cendrawasi itu diambil dan diperjual belikan Untuk membuat topi di Eropa Nah kita tidak mau kan Kalau lama-kelamaan burung tersebut akan punah karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab Jadi anak-anak bunda kita sebagai generasi penerus bangsa Harus melindungi dan menjaga hewan langka ya Nah yang selanjutnya itu ada pembahasan tentang wawancara ya anak-anak Nah wawancara itu apa? Wawancara itu adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi Jadi anak-anak orang melakukan wawancara itu supaya mendapatkan informasi Nah anak-anak orang yang memberikan informasi itu disebut narasumber Kalau orang yang bertanya saat wawancara itu disebut pewawancara Nah anak-anak ketika seorang pewawancara sudah melakukan wawancara Maka ia dapat menyajikan hasil wawancaranya dalam bentuk format Sebagai berikut yang pertama itu latar belakang ya Latar belakang itu berisi apa? Berisi alasan untuk mengapa dilakukannya wawancara tersebut Jadi latar belakang ini berisi alasan ya anak-anak Alasan mengapa dilakukannya wawancara tersebut Untuk apa? Yang kedua itu maksud dan tujuan Maksud dan tujuan ini berisi apa maksud dan tujuan dilakukannya wawancara tersebut Nah yang ketiga yaitu topik wawancara Topik wawancara ini anak-anak berisikan tema wawancaranya ya Atau pokok bahasan pada saat wawancara Yang keempat berisikan waktu dan tempat kegiatan Nah jadi waktu dan tempat kegiatan itu juga dibuat dalam menyajikan hasil wawancara ya Waktunya kapan, tempatnya dimana ya dalam melaksanakan wawancara tersebut Yang kelima itu laporan hasil wawancara Berisi apa? Berisi siapa nama narasumbernya ya Narasumber tadi apa bunda? Narasumber tadi adalah orang yang memberikan informasi saat wawancara ya Yang selanjutnya ketika sudah membuat nama narasumbernya Kemudian pewawancaranya juga dan membuat hasil wawancaranya Nah yang keenam atau yang terakhir itu adalah kesimpulan Jadi kesimpulan ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara Ketika kita sudah membuat laporan hasil wawancara Yang terakhir kita akan menyimpulkan Jadi kesimpulannya apa ya hasil dari wawancara yang telah dilakukan tersebut ya Anak-anak bunda Nah ini merupakan contoh format penulisan laporan hasil wawancara Yang pertama adalah latar belakang Latar belakang tadi apa bunda? Latar belakang tadi adalah alasan kita melakukan wawancara Nah contohnya itu alasannya adalah kami siswa kelas 4 Mendapat tugas untuk melakukan wawancara Tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami Itu merupakan alasan mereka mengapa melaksanakan yang namanya wawancara ya Karena mereka mendapatkan tugas untuk mewawancara kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka Yang kedua itu maksud dan tujuan Nah maksud dan tujuan mereka melaksanakan wawancara itu Adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman Tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal mereka Selanjutnya topik wawancara Topik wawancaranya tentang apa? Tentang tumbuhan dan hewan di sekitar Waktu dan tempat kejadian misalnya Waktu melaksanakan wawancara tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 Waktunya misal dari pukul 8 sampai pukul 9 Tempatnya di mana ya? Tempatnya misal di kampung Mekar Jaya Yang kelima itu adalah laporan hasil wawancara Nah siapa narasumbernya? Misalnya Bapak Kurniawan Siapa yang pewawancaranya? Pewawancaranya adalah Lani Dan hasil wawancaranya misal Pada hari Sabtu 19 November 2016 Pukul 8 sampai dengan 9 Saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan Tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku Dan sebagainya Itu merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya ya Nah yang keempat kita bisa menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah kita lakukan Baiklah anak-anak Mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan Bila ada kesalahan Bunda mohon maaf Kepada Allah Bunda mohon ampun Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya Mencuci tangan Menggunakan sabun dan air yang mengalir Menjaga jarak Makan makanan yang bergizi Menggunakan masker Berolahraga Dan jangan lupa Stay at home ya Baiklah anak-anak Bunda Terima kasih sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh